Pemirsa masyarakat harus siap menghadapi revolusi industri 5.0 agar tidak tertinggal dari negara lain. Untuk itu pemerintah harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul juga mumpuni agar mampu beradaptasi dengan teknologi yang semakin canggih. Revolusi industri 5.0 sudah di depan mata, namun Indonesia masih belum siap menghadapi gencarnya teknologi yang semakin canggih. Pemerintah Indonesia masih belum menyiapkan sumber daya manusia agar mampu menghadapi revolusi teknologi yang semakin maju. Akibatnya tak sedikit pengusaha di tanah air mempekerjakan warga negara asing agar perusahaan mereka mampu beradaptasi dengan teknologi yang semakin mutakhir. Nah Indonesia ini kekurangan sumber daya, sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan. Nah otomatis di sini mau gak mau pengusaha ini menggunakan tenaga ahli asing. Nah di sisi lain ya pengusaha ini dikritik, gak nasionalis ya mendatangkan orang-orang asing. Di tengah kemajuan digital dan keterbukaan informasi, pemerintah harus gencar melaksanakan sosialisasi dan pelatihan agar masyarakat mampu menghadapi revolusi 5.0. Tim Liputan Ainews melaporkan.